Sebagai wujud kebetulian kepada masyarakat kurang mampu di bulan suci Ramadan ini, Imam Suroso Agota Komisi 9 DPR RI berbagi kebahagiaan dengan mengadakan kegiatan bakti sosial. Pada kesempatan bakti sosial tersebut, Imam Suroso membagikan seribu lebih sembako kepada masyarakat kurang mampu. Dan kegiatan bakti sosial ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan sejak 10 tahun yang lalu. Jadi kaitannya kami, agenda pagi ini, Imam Suroso DPR RI, yaitu bakti sosial membagikan ada beras, ada minyak, ada loti, ada yang lain-lainnya. Untuk sembako lah, dengan maksud dan tujuannya biar masyarakat kecil atau kaum berdua apa itu bisa menikmati lebaran, bersenang-senang dengan masyarakat lainnya. Kemudian tadi juga ada yang ibu-ibu sama anak kecil-kecil pasien, kita masih juga pemengkala. Ada orang tukang beja, ada pengelung, ada masyarakat-masyarakat lain yang berdua apa, kita kasih semua. Mungkin ada sekitar seribu lebih yang kita bagi-bagikan, nanti insya Allah kurang kita tambah lagi, tambah lagi gak masalah. Pak ini agenda rutin atau bagaimana, Pak? Agenda ini menurut kami rutin sudah 10 tahun lebih ya. Tahun ya? Atau begitu kalau kita gak kasih nanti kasih ada nanggir-nanggir, dia udah diharapkan tahun depan dari Pak Imam, ada sembako gratis, misalnya kelebaran. Berarti untuk masyarakat yang dua apa, biar untuk bisa untuk lebaran juga, Pak? Ya, masyarakat dua apa itu yang rata kurang, ya untuk senang-senang lebaran. Mereka pun rata-rata juga kuasa juga, biar menikmati kuasa dia. Dan lapar daga, lebaran bisa merayakan dengan bantuan kami yang berupa sembako gratis. Berarti Pak Imam ini berbagi bahagia dengan mereka ya, Pak ya? Saya berbagi bahagia dengan mereka, berbagi senang dengan mereka, agar kita di lebaran nanti sama-sama senang. Ternyata ini kan masih kuasa, masyarakat ini biar lebih semangat ya, untuk mengejar musimil Qur'an, dan kalau sudah ada setok untuk lebaran yang senang dia. Nanti juga informasinya gitu dari ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih.